Untuk menyebar virus literasi, sejumlah mahasiswa bersama komunitas baca di Polewali Mandar membuka lapak baca gratis di Taman Terbuka Hijau. Meski digelar di Taman Terbuka Hijau, namun kegiatan ini ternyata diminati warga yang tengah berolahraga sambil membaca buku kesukaannya. Lapak baca serambi atau seruan aksi membaca dan diskusi ini digelar di Taman Bambu Runcing, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kegiatan ini digagas oleh mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Makassar bersama sejumlah komunitas baca untuk merangsang minat baca masyarakat demi meningkatkan ilmu pengetahuan dan bersumber daya manusia. Pihak panitia mengaku sengaja memilih Taman Bambu Runcing sebagai tempat kegiatan karena tempat ini selalu ramai dikunjungi warga saat akhir pekan. Selain lapak baca, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi tentang literasi. Untuk menarik minat pengunjung, panitia menyediakan minuman dan snek bagi pengunjung secara gratis. Kan kemarin anak UNF itu mengikuti kami dari komunitas saja berbagi atau hanya sharing supaya bisa ikut berpartisipasi Bukalapak di sini. Karena kan ada kegiatan literasinya. Jadi untuk salah satu sponsor lah kegiatan ini. Jadi kami Bukalapak di sini. Alhamdulillah kami diminta jadi kami juga senang bisa ke sini karena ini kan tempatnya sangat strategis sekali. Padahal kan kegiatan bikinnya, apalagi dikating SMB juga. Saya sih berharap di sini tidak cuma diadakan satu kali atau hari ini saja, tapi sekiranya adalah komunitas mucing yang dekat dari Poli Wali yang bisa mengadakan ini setiap bulan atau setiap minggu. Meski hanya digelar di Taman Terbuka Hijau, namun kegiatan ini ternyata diminati warga. Sejumlah warga yang tengah berolahraga pun senang bisa beristirahat, usai berolahraga sambil membaca buku kesukaannya. Dari Poli Wali Mandar, Usir Sainal, MNC Media, melaporkan.